Penertiban PKL yang berjualan di atas badan jalan di kawasan Katib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang oleh petugas Satpo PP, Kota Padang berlangsung ricuh. Salah seorang PKL mengamuk dan melakukan perlawanan karena tidak terima latpaknya diterkipkan dan barang dagangannya disita oleh petugas lantaran perjualan di atas fasilitas umum. Penertiban ini digelar di sepanjang kawasan Katib Sulaiman, Padang Utara, Kota Padang. Sejumlah Satpo PP melakukan penertiban terhadap bangunan liar dan PKL yang menggelar dagangan di atas badan jalan atau fasilitas umum. Penertiban ini berlangsung ricuh saat salah satu PKL mengamuk dan melakukan perlawanan karena tidak terima barang dagangannya disita petugas. Para pedagang juga sempat mengejar mobil patroli yang hendak membawa barang dagangannya sehingga terjadi aksi tarik-menarik dengan petugas. Menurut petugas, sebelumnya sudah memberikan surat peringatan dan melakukan penertiban di lokasi yang sama. Namun, tidak diindahkan oleh PKL sehingga petugas terpaksa mengita barang dagangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar Ayus melaporkan.